Pemprov DKI Jakarta memberikan beberapa persyaratan bagi warga yang ingin membuka tempat penjualan hewan kurban Jelang Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah. Pihak Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian DKPKP mengatakan persyaratan tersebut dimaksudkan untuk mencegah penyebaran penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak. Ada pun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon pejual hewan kurban di tengah wabah PMK adalah sebagai berikut. Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk selalu mengecek kesehatan hewan kurban yang telah dibeli untuk persiapan menjelang Hari Raya Idul Adha. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi hewan kurban terpapar penyakit mulut dan kuku atau PMK sehingga bisa lebih mudah ditangani. Terima kasih telah menonton!